Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Misal contohnya, idhaka natil hamzatul ula, jika hamzah yang pertama, maftuhatan, berharokat fathah, wasaniyatu makmumatan, dan yang keduanya gommah, au maksuratan atau kasrah. Di sini contohnya, tafi a'ila, kemudian ja'a ummatan, berarti ini masuk kaedah yang mana? Fathul ula sahil, begitu ya? Fathul ula sahil. Jadi, ketika fathah di hamzah yang pertama, maka hamzah yang kedua, di tashil. Bisa langsung dibaca, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tafi a'ala. Gitu ya, Ustaz ya? A'ala. Kan i, Bu, itu. Kalau kan tetap ya, jangan berubah. Tafi a'ila. Tafi a'ila. Tafi a'ila. Ya. Terus yang sebelahnya. Ja'a ummatan. Ya. Ya. Terus yang berikutnya. Jika hamzah yang pertama, berharokat domah atau kasroh, wasaniyatu maftu'atan. Dan yang keduanya, berharokat fathah. Ya. Oke, ini masuk, di baik itu yang mana? Ibda. Fathul ukhro abadil. Ya. Jadi, hamzah keduanya di, diibdal. Fathahnya di hamzah yang kedua. Silahkan, Bu. Langsung. Oke. Su-u-uwa ma-di-him Ha-u-la-ayah-da. Ya. Kalau hamzah pertamanya domah, maka diibdal jadi. Hamzah pertamanya kasroh, maka diibdal jadi. Ya. Ya. Terus kita lanjut Maka ini masuk yang baiknya Yang mana Bu? Jadi kalau keduanya bukan fathah Maka keduanya di tashir dan juga di ibadah Mau ibadah dulu boleh, mau tashir dulu boleh Oke silahkan Bu Saya rapatkan Yasha Ini U'ilah Yasha U'ilah Itu kayak Saya ulang lagi start Yasha U'ilah Ibn Yasha Contoh berikutnya Ustaz Iya, langsung Al-Fuqro Al-Fuqro U'ilah Khas di Madanusa TV Tapi Para ulama Sudah merumuskannya Karena memang populernya Tahrirat ini Kalau menurut pendapat yang saya ketahui Itu dari Al-Fuqro Dari Al-Fuqro Sampai sekarang Jadi Dibuat susunannya untuk menjama semua wajah Jama semua wajah Sehingga Disusun Supaya memudahkan Untuk membaca semuanya Itu lah Yang disebut dengan Tahrirat Otaraqib Atau biasa disingkat Tahrirat saja Oke Tarokib ketip ya Ustaz Tarokib susunan Oh susunan Tarokib Susunan-susunan Oke Ijtima'u Madil Badal Berkumpulnya Mad Badal Ma'a Ha'ula'i'in Bersama dengan Ha'ula'i'in Ini Ha'ula'i'in Sudah ya Kita bahas Ma'a Aridlisukun Bersama dengan Aridlisukun Lil'imam Wars Untuk Imam Wars Fiha Sabatuwa Isru Nawajhan Ada 27 wajah 27 Wala'kinna Eywala'kinna Yukra'ubi Sama niyata'asyar Wajhan Fakat Tetapi yang dibaca Adalah 18 wajah saja Ini kan gak ada Di Isatibi ya Kalau Apa namanya Ketentuan seperti ini Di Isatibi kan Hanya ngebahas Ini Ini Kaedah dasar Gitu ya Untuk Susunan-susunan Seperti ini Emang gak dibahas Sehingga disebut Tahrirat Wahiyah Katali Ya Jadinya seperti Sebagaimana berikut Ini Ngambil di surah Al-Baqarah Ya Bu ya Nah ini Ya memang Enggak mau Harus dibaca Dari awal Bu Ya Oke Wa'allama'adamal'asma'akullaha Sama'arodohum Adal-mala'ikati Faqala'ambi'uni Bi'asma'iha'ula'i'kuntum Su'adikin Ya Ini Lumayan panjang ini Bu Karena Saya rasa ini Jarang terjadi ya Bu Artinya Orang jarang baca Sampai sepanjang itu Mesti ya Kebanyakannya Adal-mala'ikah Ya Ya Tapi Gak apa-apa Kita Baca saja Ya Karena Ngikutin contoh Tapi boleh dipotong-potong ya Maksudnya kita Sampai Habis ayat Cuma Karena Nafasnya Sanggup Boleh dipotong-potong Ya Untuk menyelesaikan aja Di bagian belakangnya ya Tapi kalau Dia Dupannya berubah ya Harusnya di depan lagi Gitu ya Bu Ya Dari paham ya Bu Maksudnya Insya Allah Ya Kalau yang Ada Mang Koser gitu kan Ambi Uni Koser Masih Ada kan Cuma nanti Merubah yang Gitu Yang Gini Tasir Ibdal Enam Ibdal Kasro Gitu ya Buka boleh dipotong Itu Dari 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 Kola Ambi Uni Gitu ya Tapi kalau Berubah cerita Tawasud Yang wajah yang keempat Gitu ya Maka Ya harus ada depan lagi Gitu Ya Bisa dipaham Ya Bu Maksudnya Oke Sebentar Ustaz Jadi Ada Masar Nanti Ambi Uni Koser Kemudian Ha Ula I I Ihing Tashir Ya So 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 Is Ini Mat Arif Di Sukun Ya Betul Oh Kira-kira bisa Bacanya Ya Sudah Jadi Tiga Tali Jadi Dari Wa'allama Adamal Asma Akul Lahatru Sede Tumar Ratuh Malal Malai Katir Jangan lupa Namah Harokat Ya Baim Wajib Ya Tokol Ambi Uni Bi Asma Namah Harokat H Namah Harokat Ula Namah Harokat Ya I Kuntum So 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 Kalau disini Bisa kita potong So 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 Karena kita Nelesain yang Alwajul Awal Ustaz Menanya Kenapa Mataritnya Ini Berbeda Panjang Yosat Kenapa Berbeda Ya Karena Matarit kan Panjangnya Dua Empat Enam Gitu Cuma Disini Ada Efek Ada Efek Dari Badal Ketemu Arit Badal Ketemu Arit Iya Mat Badal Ketemu Arit Ada Perubahan Apalagi Disitu Ya Ada Badal Yang lain Kan Ada Ibtal Disitu Yang Badal Maksudnya Disini Yang Di Ambi Uni Ini Ada Ambi Uni Ada Dua Oh Dua Dua Iya Oke Kalau Setiap Kalimat Arit Disukun Ketemu Badal Kita Kena Baca Tiga Tiga Wajah Ini Ya Idealnya Begitu Tapi Biasanya Memang Kalau Yang Yang Realnya Seperti Yang Biasa Alia Baca Sebetulnya Tapi Kalau Idealnya Dibaca Semua Sebetulnya Masya Allah Idealnya Biar Tau Apakah Disini Ada Pentingnya Juga Kita Belajar Usul Jadi Biar Tau Kalaupun Gak Dipraktekkan Ketika Dilawah Gitu Kan Ini Kalau Mau Dipraktekkan Jadi Panjang Juga Akhirnya Belum Lagi Nanti Ketemu Lagi Badal Ketemu Arit Lagi Setiap Ayat Yang Ada Badal Ujung Ada Mat Arit Balik Lagi Bahasa Lagi Kan Gitu Oke Ustaz Apa Ini kan 27 Wajah Berarti Yang dibaca 18 Yang Gak Dibaca Itu Berarti Mamnu Gitu Ya Betul Itu Yang Badal Yang Empat Tapi Mat Arit Nya Dua Itu Gak Dibaca Kan Terus Mat Badal Nya Enam Mat Arit Yang Dua Dan Empat Nya Gak Dibaca Jadi Karena Mengikut Dari Kekuatan Mat Kekuatan Nafel Mat Kalau Mat Arit Itu Lebih Tinggi Daripada Mat Badal Sehingga Tidak Boleh Lebih Lebih Rendah Daripada Mat Badal Maka Kita Perhatikan Disini Kalau Mat Badal Dua Mat Arit Bisa Dua Bisa Empat Bisa Enam Sama Atau Lebih Tinggi Kan Tapi Ketika Mat Badal Enam Coba Mat Arit Cuma Enam Aja Bisa Dipahami Sama Dijana Bisa Insya Allah Jadi Ini Hanya Mengkombinasikan Aja Mengkolaborasikan Antara Panjangnya Atau Wajah Dari Tiap Badan Ini Mat Badal Kemudian Mat Arit Dikolaborasikan Dan Ditentukan Mana yang Bisa Dibaca Dan Mana yang Tidak Itu 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 Sebetul Oke Insya Allah Oke Kalau Udah Siap Jangan Lupa Tarik Nafas Kita Luang Naga Panjang Oke Bismillah 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 Biasa Di awal Itu Yang Kalau Dari Wa'alam Wajah Awal Nanti Wajah Robi Wajah Sabi Itu Yang Harus Kalau Yang Setelahnya Bisa Dipotong Jadi Haul I Salah Tapi Awalnya Harus Dari Wa'alam Ini Ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wa'allama Adamal Asma'akullaha Thumma Aradahum Ala'al Mala'ikati Fa'ala Fa'ala Ambi'uni Fa'ala Ambi'uni Bi'asmaiha Ula'i In Kuntum Sadiqin In Kuntum Sadiqin In Kuntum Sadiqin Kemudian Qasr Qasr Haul I Ma'al Ishba Ibdal Ma'al Ishba Ibdal Ma'al Ishba Berarti Ha'ulai Kuntum Gitu ya Ustaz? Ya Eh Ibdal Wa'allama Adamal Asma'akullaha Thumma Aradahum Ala'al Mala'ikati Fa'ala Ambi'u Eh Apa akbar Berarti Eh Masih kosar ya Ustaz? Ya Badalnya Oke Baik Berarti Harus Dari Wa'allama Atau dari Haulai Aja Ustaz? Haulai Aja Biar nggak kepanjangan Tadi nggak kepanjang Ujung-ujungnya Dipotong juga ya Ya Karena dia masih Masih Kosor ya Ustaz ya Ya Bihuni juga sama Dengan Adam Oke Haulai Nyok Kuntum Fadikin Ing Kuntum Fadikin Ing Kuntum Fadikin Ibda Ya Maksurah Ya Ya Maksurah Jadi Iyi Iyi Haulai Iying Gitu ya Soalnya Jadi I dengan Yi Dengan Ya Masih boleh Dari Haula Ya Masih Itu kan Rasanya Bagian Bapak Haulai Ing Kuntum Fadikin Ing Kuntum Fadikin Ing Kuntum Fadikin Kemudian Tawasud Tawasud Dengan Tashir Empat lagi Wah Allah Mahadama Lagi Oke Empat Harokat Wah Allah Mahadama Asma Yang saya lupa Adama Asma Itu kan Itu kan Nakal Nakal Berarti Kena ulang lagi Ada Gak Bapak Tadi Saya lupa Gak Saya Tahu Disitu kan Ada Nakal Ada Ada Malas Ada Malas Ada 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 Malas Malas Kalau Di House Ada Ada Malas 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 Asma Allama Adam Malas Asma Kita Kalau Habs Oke Baik Yang di Slide Yang Habs Itu Belum diubah Jadi War Sekarang Tawasud Tawasud Dengan Tashir Baik Wa Wa'allama Adam Alas Ma'akullaha Thumma Aradahum Ala Malai I Terima Al-Fatihah 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 Al-Fatihah